Saudara sebuah mobil jenis MPV terekam CCTV menabrak pengendara motor di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Parahnya usai menabrak korban hingga meninggal dunia, pengemudi justru melarikan diri mengendarai mobilnya. Pelaku dapat ditangkap setelah polisi memeriksa delapan rekaman CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan kecelakaan di Jalan Raya Madiun, Ponorogo, Desa Selambur, Kecamatan Gegar, Minggu Dinihari. Tampak sepeda motor terseret mobil jenis MPV hingga 200 meter. Pengendara sepeda motor pun dilaporkan meninggal dunia. Parahnya sesaat usai menabrak korban bernama Yongki Ansifanoputra, warga Dolopo terkapar dengan luka parah di kepala. Pengemudi mobil MPV justru melarikan diri mengendarai mobilnya ke arah selatan atau ke arah Ponorogo. Sementara saat usai kejadian polisi langsung meevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit umum Dolopo, namun korban meninggal dunia. Polisi pun melakukan penyelidikan dengan memeriksa delapan CCTV. Terlama melakukan penyelidikan dalam satu kali 24 jam, polisi dapat mengamankan terduka pelaku berinisial AP. Warga menguharjo kota Madiun beserta barang bukti. Kini terduka pelaku sedang menjalani pemeriksaan di unit laka. Sementara mobil turut diamankan di Polres Madiun. Telah terjadi tabrak lari pada hari Minggu Diniari sekitar pukul 02.00 di Kecamatan Gegir, yang mana pada saat kejadian personil dari unit laka Polres Madiun langsung melaksanakan hola TKP di lokasi dan pada pagi harinya berkoordinasi dengan masyarakat yang mempunyai CCTV di sepanjang jalur yang dilewati, sebanyak kurang lebih delapan CCTV, melaksanakan pemeriksaan untuk proses pengungkapan. Dan Alhamdulillah dalam kurun waktu satu kali 24 jam untuk terduga pelaku, sudah kami amankan. Diduga pengemudi mobil lalai hingga tabrak belakang sepeda motor yang dikendarai korban saat itu, polisi kini masih melakukan pendalaman kasus tabrak lari ini. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur